Kalau misalnya aku bener-bener cinta ya, bener-bener cinta banget sepenuh hati Karena sepanjang perjalanan hidup aku ini, sama pasangan, baru dua orang yang aku sangat mencintai Yang dua orang ini yang sangat mencintai, yang pertama udah pasti dong, suami Aku gak bisa ngupas jeruk gitu, terus aku ambil kulkas, ambil jeruk di kulkas Terus tanpa diomongin tuh dia langsung ambil jeruk di tangan aku, dikupasin Hal-hal simpel itu tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Piki Prasetyo di program yang paling keren pastinya Sang Motivator Cinta Kali ini yang menjadi klien adalah orang yang ada di masa lalu dari Sang Motivator Kira-kira siapa dia? Ini dia, Fiona Fahrunisha Fiona, apa kabar Fi? Masya Allah, kamu tuh makin lama, makin cantik aja Bener, karena kamu juga keturunan Pakistan Oh iya masih inget ya ternyata ya Iya, aku keturunan agreg ya, makanya agak belok-belok, bedanya itu doang gitu loh Jadi kan kemarin ya kita udah sempet berapa lama lah, dari semenjak dulu kita bersama tuh udah gak pernah ketemu lagi Betul Kan Fiona juga udah memilih untuk berumah tangga Memiliki dua putra-putri, eh dua putri-putri yang lucu-lucu Putra-putri Karena kita dulu di Itbulaga Indonesia, ya kan? Rame banget Terus sempet juga ada yang mention berapa kali gitu loh Cuma aku gak enak aja nge-tagin ke kamu Karena kan kamu udah istri orang kan gitu loh Ya cuma seenggaknya aku ngobrol aja gitu loh Pengen kayak ini Jadi ada adegan kita yang dulu kamu diulang tahun Aku ulang tahun Terus kamu udah di dalam kue gitu Di-tag ke aku gitu loh Eh ini kemana sih orangnya Mas Vicky, mantannya Yang dulu kan ulang tahun aku dirayain di TV kan Ulang tahun aku aja tuh dirayain di TV kan Dia kan live kan Terus ada kue besar Terus ngerayain Terus tiba-tiba kue itu keluar kamu gitu Nah, semenjak menikah memang Ya kemarin belakangan ini Ya kamu udah sibuk juga sebagai seorang ibu kan ya Iya, jadi pokoknya pada saat itu Aku nikah, aku stop karir Aku ngurusin suami Tapi tahun 2021 Aku balik lagi ke dunia entertain Tapi aku sempet loh ngeliat berapa kali Kamu kok bareng sama Timnas gitu loh Oh iya soalnya Mana ya itu dulu di Vietnam atau di Hongkong Vietnam, Myanmar, Malaysia Kamu sama Timnas gitu loh Karena dulu sama-sama juga ya Dia dulu sempet jadi manajernya Timnas kan Wih, hebat banget Jadi kamu kenal pemain-pemain bola yang lain juga? Kenal, aku kenal sama Egy, Witan, Nasnawi Egy Suleman Bukan Egy siapa sih pemain bola itu? Egy Maulana Fikri Iya, itu dia Witan Suleman Iya, kebalik ya Kembalik, kebalik Maaf, maaf Ya tapi, tapi kita juga inilah ya Maksudnya baru ketemu lagi kan Tapi sekarang tetep Aku liat udah mulai syuting-syuting Sekarang lagi ada program kemarin Belum liyama di program Ramadan Iya betul Di TVRI Luar biasa banget Jadi apa sih disitu nih? Jadi barista Jadi bos aku disitu ceritanya Bang Opi Kumis Bang Opi Iya Bang Opi Ya ampun Pak Calek Gagal tapi Iya gapapa Sama ya? Iya Penderitaan yang sama Sabar Bang Opi Terus kamu jadi bosnya dia? Iya bosnya dia Terus? Aku disitu Atapnya jadi orang Medan Logatnya ngomong Medan Emang bisa? Bisa, kan aku dari Medan Kayak mananya? Wih Aku nih anak Medan loh Waduh agak lain Emang ya Agak lain Macam-macam Kamu juga kan aktif banget ya Menulis lagu Bikin lagu Lebih ke lirik lagunya sih Iya maksudnya Kayak ngecurahin hati kamu Dalam bentuk lagu Kayak gitu Nah single kamu yang kemarin rilis itu Iya Itu bener Orang ketiga tuh bagaimana sih? Jadi sebenernya Itu curahan hati Apa ya? Dari sisi Dari sisi selingkuhannya Iya dari sisi selingkuhannya Dari sisi selingkuhannya Jadi kan kau jadikanku yang kedua Di saat kau lelah dengan dia Nah pertanyaannya adalah Ini real life kamu atau enggak sih? Enggak lah Kamu enggak pernah jadi kedua di orang? Enggak Ya kan aku tanya ya Tapi aku pernah diduain doang sama Mas Vicky deh Kayaknya Oh iya dulu Sama siapa sih dulu ya? Tahu siapa Laki-lakinya tuh jahat banget emang Sama siapa ya? Oh sama ini Laki-laki Siapa? Kamu ngeduain aku? Enggak Mas yang ngeduain aku Kamu? Enggak Sama-sama sih kayaknya Kamu ketangkep di ini Vi Di apa mall tuh Iya Aku dikasih tau Ada Fiona tuh lagi jalan Aku enggak masih kayak waktu program malam-malam Kamu sama Eja ya? Kamu sama Eja ya? Kalau enggak salah Itu kan setelah aku sakit hati Diselingkuhin Jadinya aku cari Aku selingkuhin sama kamu sama siapa? Iya tuh Siapa yang penyanyi dangdut itu loh Siapa si Barbie Barbie itu sih siapa? Barbie Larasati? Iya Enggak lah Iya Lebih dulu aku sama dia Apa aku sama kamu? Kita duluan deket Terus abis itu Dia masuk juga kan Iya aku ingat Tapi dia nanyain kamu loh Bener Tapi dia nanyain kamu kemarin Sumpah Eh Fiona kemana ya kabar Gitu Sumpah aku nanya Aku ketemu dia kemarin makan Taichan kan Oh gitu Di Madrid Best game Madrid Bukan ke Sepanyol Vi Tapi ini kita pandangan secara luas Jadi si program ini nih Sang motivator cinta itu Pasti tentang-tentang motivasi-motivasi cinta Kalau menurut pandangan kamu sebagai seorang wanita Khususnya ya Kamu tuh wanita yang kalau pisahan dengan seseorang Mudah move on atau sulit untuk move on Harus jujur ya Jadi sebenarnya pisah sama orang Kalau misalnya kita sangat mencintai dia Aku orang yang susah banget move on Sama orang ini tuh kayak dalem banget Kamu ngasih kesan lebih lah gitu Kamu tuh susah move on Susah move on Enggak gampang Enggak gampang Enggak kayak ah cowok hilang ada lagi cowok yang lain gitu Segampang itu Kalau misalnya aku bener-bener cinta ya Bener-bener cinta banget sepenuh hati Karena sepanjang perjalanan hidup aku ini Sama pasangan Baru dua orang yang aku sangat mencintai Yang dua orang ini yang sangat mencintai Yang pertama udah pasti dong suami Bukan Aku salah gak? Aku salah Udah nembak salah lagi Ya walaupun aku tau lah Pada mantan pacar aku Yang pertama Jadi sebenernya gini Enggak sebelum aku sesudah Mantan pacar Sebelum Hexa Betul Gila keren banget Hexa Republic Hexa kan? Iya Pada saat itu ya Hexa Wih gila Hexa My brother My brother Hexa Aku tuh suka dari cara dia memperlakukan aku Dari cara berbicara Yang gitu membuat aku ngerasa diratukan banget Sama Hexa Itu yang buat aku susah suka Kan kita juga pernah ketemu kan waktu itu kan sama Hexa kan? Pernah ngobrol Pernah apa Dan akhirnya senyantai itu aja Itu satu orang itu Yang kedua? Yang kedua ada Aku gak mungkin sebutin Karena? Karena S**t aja pokoknya Gak bisa disebutin Oh milik orang? Enggak juga Namanya dikenal oleh orang banyak? Enggak Cuman itu Menurut aku ya provasi sih Biarkan aku dan Tuhan yang tahu Satu orang ini Hanya dalam doaku sahaja Aduh dalem banget Kalau berpuisi emang dia paling bisa Tapi Sebenernya baru meter Cowok yang membuat kamu Akhirnya punya nilai Terus Gak gampang dilupakan Dari faktor sifatnya Atau Sesering memberikan kamu sesuatu Hingga Oh akhirnya banyak kenangan-kenangan yang kamu terima Bukan masalah Dia ngasih sesuatu ya Tapi dari Cara sifatnya Seperti? Dari cara memperlakukan akunya Memaintensi diri kamu Satu Aku tuh gak suka sama cowok Yang Apa ya Terlalu mengkedepankan Mengkedepankan Nafsunya Aku gak suka Gak lolos dong Gak lolos dia Kenapa gak bisa gitu loh Gak lolos Aku seneng kayak misalnya Ya namanya orang pacaran Pegangan tangan Itu wajar Cuman kalau misalnya Awal-awal deket aja Dia udah kemana-mana Fikirannya Ada coba-coba gitu Iya ada lah pasti Ada kacang Nah aku gak bisa Kayak gitu Jadi kamu butuh proses juga Kayak orang pun Ya segala sesuatu Butuh adaptasi lah ya Gak langsung gitu Karena aku gak mau Hubungan kita itu Didasari Atesar nafsu doang Aku pengennya Step by step Dari Baratnya dari mata Turun Dari mata Turun Nah tapi Kalau menurut kamu First impression itu Penting gak sih Ngeliat cowok Waduh ini kayaknya Selera gue banget Physicallynya Ini yang gue mau Penting lah Penting Itu first impression Ada gak sih kamu Tiba-tiba momen Mau lagi SMA Mau lagi kuliah Atau kapanpun ya Atau sekarang Tiba-tiba ketemu orang Langsung dapet Clek gitu loh Kok gue Kayaknya Ini ya sama dia ya Ada getaran atau apa Itu cewek berlaku gak sih Berlaku dong Berlaku Ada Jadi pertama kali ini Waktu pengalaman aku kerja Aku ketemu sama nih orang Kayak Ih kok orangnya ganteng ya Lucu ya Itu hanya pandangan mata ya Terus yang kedua Bisa bikin aku jatuh cinta itu Dari suara Misalkan Aku denger suara yang berat-berat Gitu tuh rasanya hati aku Ih suaranya nenangin banget ya Kamu suka yang gitu Oh iya Kamu suka Yang bener kamu Sizuka Sizuka Kayak berat suara jayan Suaranya ngebas-ngebas gitu Kayak rasanya menusuk banget ke hati Kamu tuh seneng-seneng kayak gitu ya Kayak gitu Eh ntar lu masih inget Lagu single kamu itu Coba dong nyanyiin rap ya Aku pengen Pengen tau juga ya Maksudnya Biar orang jadi tau Bener-bener gitu Kayak apa sih Rap Mungkin ini Sudah Jalanku Menerima Sisa Cintamu Kau jadikanku Yang kedua Di saat Kau mulai lelah Dengannya Aduh Aku ingin ceritakan juga ya Tentang kondisi laki-laki juga ya Iya Kadang laki-laki juga kan bisa lelah gitu kan Nama pasangannya sekarang Untuk memilih yang lain ya Kayak kemarin lah Ya kadang-kadang pria ada berharap Bahwa dia adalah wanita yang sesungguh Tapi makin lama didalami Makin lama diselami Kok makin banyak perbedaan yang keras Untuk kita tidak bisa bersatu ya Iya Aku juga mengalami pas itu sih Ya se-playboy-playboynya orang apapun lah ya Pasti cowok itu Akan ada mentok dia punya rasa Tidak kayak Aduh kayaknya gue udah harus mengakhiri Dan gue mau sama dia Eh orang yang diharapkan terakhir Itu Dia udah banyak ngalah Tapi Beda lagi Dia udah banyak ngalah lagi Di lain hal Tapi Kayaknya gak makin ngejar Buat saling sama-sama gitu Kayak kamu sendiri Hal-hal seperti itu tuh Adaptasi penting banget gak sih Buat kamu Kalau Kayak mengukur Seseorang pria gitu Adaptasinya bahwa Oh dari cara Gue traveling deh sama dia Bagaimana sih cara dia Misalkan ngebawain tas gue Dari hal yang kecil gitu Oh dia tau nih gue bawa-bawa hal yang berat Terus dia nyecuek aja gitu Itu Jadi hal Itu sebenarnya hal-hal kecil aja tuh Bisa membuat perempuan jadi tersanjung ya Seperti Kayak contoh Aku Punya pasangan Aku gak bisa ngupas jeruk gitu Terus aku ambil kulkas Ambil jeruk di kulkas Terus tanpa Diomongin tuh Dia langsung ambil jeruk di tangan aku Dikupasin Itu hal-hal simpel itu Walaupun kamu tanpa ngomong Tanpa ngomong gitu Misalnya lagi makan Di restoran gitu Di meja ada udangnya Tanpa diomongin tuh Dia udah ngupasin udangnya sama aku Itu tuh sebenarnya hal-hal kecil Tapi yang sangat spesial Jadi kayak termanjakan gitu Termanjakan Itu hal-hal kayak gitu tuh Menurut kamu tuh Kayak berkesan banget Berkesan banget Luar biasa Jadi kalau buat aku tuh Momen yang paling menyakitkan Dalam hidup ini ya Dalam mencintai Kalau kita punya pasangan Pasangan kita selingkuh Move on nya mungkin akan lebih gampang Tapi hal yang sangat menyakitkan Ketika kita punya pasangan Saling mencintai Tapi harus terpisahkan Karena keadaan Itu tuh Rasanya berat banget Iya sih ya Karena gini Kita tahu Oh contohnya Mas Fiki cinta sama aku Aku cinta sama Mas Fiki Tapi kita gak bisa bersama Itu tuh kayak Sakit banget gak sih Banget sih Tapi kalau aku sih Aku jemput kamu naik kuda sih Maksudnya Ya apapun ya aku Akan coba lakukan gitu Ganteng ya Iya maksudnya aku bodo amat lah Kalau aku udah cinta kan Kayak aku sama kamu aja Waktu itu dulu Ya maksudnya aku Aku berjuang loh Buat kedapetin kamu Aku kan gak dresetuin Amat Ya misalkan keluarga kamu Gitu loh kan Tau lah aku gitu loh Tapi aku coba aja Menempatkan posisi Siapa tau ya Ada maafnya Siapa tau ada nerimanya Tapi aku juga gak menyalahkan Untuk aku akhirnya gak berjodoh Gitu loh Karena Mungkin kalau berjodoh pun Hubungan kita gak sebaik sekarang Gitu Aku juga gak ngerti Kenapa ya Rata-rata aku sama mantan istri Walaupun gak semua Rata-rata itu perang dunia ketiga Gitu loh Selalu jadi Ya papal aja gitu loh Nah itu sih yang aku pengen juga Kayak bangun ruas Emang bener sih Maksudnya kata orang tuh Ada yang bilang Pisah tuh Kita pisah baik-baik kok Cerainnya baik-baik Kalau baik-baik kenapa pisah Iya Dan maksudnya Ya kita baik-baik kok sekarang Demi anak Aku bilang gak akan mungkin Bisa baik-baik Pasti akan ada momen Selesai Berantemnya Iya lu komitmen Yang sudah masing-masing Sama-sama luka Tiba-tiba udah kita nyantai aja Walaupun sama-sama mantan Bullshit sih Kalau menurut aku Kalau memang lu baik-baik Ya lu jangan pisah Gak ada pisah yang baik-baik Pisah itu udah pasti gak baik-baik Gitu loh Walaupun untuk menutupi kamoplase Aku bukan menjadi orang munafik sih Untuk kayak Ya udahlah ini baik-baik kok Enggak sih Kalau enggak yaudah Yang penting kita gak mutusin selaturahmi Dan aku sangat gak setuju Orang selalu bilang Aku bertahan Hanya demi anak Itu aku gak setuju banget Karena konsep dalam hidup aku Contoh kita naik pesawat Keluar nih Oksigen dari atas Yang pertama kita selamatin siapa Diri sendiri atau anak Diri sendiri loh Baru nyelamatin anak Iya Gimana kita mau nyelamatin anak Kalau diri sendiri aja Terasa sakit Bener Sebenernya bukan itu Analoginya gak sayang anak ya Tapi prioritas itu Akan bisa menuntun yang benar Gitu loh Kalau anaknya diselamatin Tiba-tiba kitanya tidak Kita bisa menjaga Atau apa-apa pun lah Alasannya Nah Kalau kita flashback kebelakang Iseng aja ya Iseng ya Ini sering kita ngobrol ya Hal apa sih Yang kamu suka dari sosok aku Sewaktu kita dulu Kita sama-sama ya Sama yang tidak suka Begitupun aku nanti akan Ngomong sama kamu Sebenernya kalau mas Vicky tuh Plusnya banyak banget gitu Serius Iya serius Minusnya juga banyak Plusnya Kirain kalau harus plus banyak Minusnya dikit Enggak jadi plusnya gini Mas Vicky tuh memperlakukan Perempuan itu dengan cukup manis Kalau menurut aku Dari cara berbicara Dari kata-kata Itu gampang banget Bikin perempuannya terbuai Kamu Ya atritmen aku ke kamu Pernah Iya Itu manis banget Misalnya aku lagi duduk Tiba-tiba kepalaku dielus-elus Itu tuh manis banget Kalau menurut aku Walaupun sama semua cewek Dia begitu Begitu Di depan panggung sama aku Eh di belakangnya sama yang lain Oh iya dulu ya Iya 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 Yaudah tapi gak usah disesalin Aku gak usah kita Nah itu hal yang gak sukanya apa? Ya itu terlalu ramah sama perempuan Itu jadi hal yang gak positif Sebenernya gini Aku tidak melarang Untuk ramah sama perempuan Tapi mas Vicky tuh suka lupa batasannya Akhirnya Jadi kebablasan Nah kalau aku ya Hal yang aku suka Dari sosok kamu ya Kamu itu cerdas Jadi buat diajak Misalkan diskusi Atau apapun Kamu tuh pasangan yang membangun Bervisi gitu loh Eh kita gini aja mas Kita Misalkan kalau ada apa yang didiskusikan gitu Cepet gitu loh Kamu tuh Memberikan energi lebih Terus kedua Kamu tuh bisa menempatkan diri kamu Di temen-temen aku Ada kamu Di temen-temennya Misalkan di kerjaan Di mana Kamu tuh bisa menempatkan diri Makanya terbukti Langgeng Setiap ada beberapa orang yang partneran kerja Sama kamu dan lain-lain Itu tuh kamu Poin plus banget Nah Minusnya Minusnya Dulu mungkin kamu Masih Belum jadi ibu Kayak sekarang Kayak mudah menebak aja Gitu loh Kayak Kamu ini ya Kayak mudah menebak orang gitu loh Padahal kita gak ngapa-ngapain gitu loh Kayak akhirnya yaudah gitu loh Kayak dulu kamu menebak aku Kamu Kenapa sih sering ke Ruangan dancer mulu gitu Padahal Yaudah aku ramah-tamah aja Sama dancer-dancer yang lain gitu loh Waktu kita syuting it bulaga Jadi kamu kayak menerka sesuatu Padahal bahkan Ya tapi kan itu Aku masih sangat belia ya Belia-belia banget Kalau sekarang lebih kayak Aku lebih mengikhlaskan apapun yang terjadi Kalau misalnya Kita bersama Titik pendewasanya Ya udahlah ikhlasin aja gitu Yang penting aku sekarang Hanya ingin menjadi pribadi yang bahagia Apapun itu Prinsipnya orang yang bahagia Itu pasti akan mendapatkan yang terbaik Nah Kalau kamu udah ngingetin bagaimana menjadi orang yang bahagia Sekarang aku akan ngingetin kamu Dan semua wanita-wanita yang ada di Indonesia Untuk menjadi wanita yang bahagia Caranya apa? Gampang banget Pastinya dengan menggunakan produk Kojik Plankton Guys 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 Kojik Plankton Nah ini guys aku jelasin Kojik Plankton nih Viano juga boleh Cek-cek juga dan lihat Kojik Plankton ini Kojik Plankton ini Ini adalah sabun Dengan kandungan Ada Kojik Acid Ada Virgin Coconut Oil Dan Vitamin C Serta kandungan Kojik Acid yang berasal dari fermentasi beras ini Ini digunakan banget untuk mencegah produksi Melanin Nah melanin ini pastinya untuk menyambarkan noda hitam Bekas jerawat Dan meratakan warna kulit Nah manfaat sabun dari Kojik Plankton juga Ini memiliki sifat ya Ekspoliasi ringan Yang dapat membantu mengangkat sel-sel kulit mati Membantu dan pembentukan kulit yang lebih cerah pastinya Dan bersinar Karena sel-sel kulit baru yang lebih sehat Akan dapat muncul dan meregenderasi Luar biasa kan? Iya aku minta boleh Boleh banget Kamu mau tau gak kalau belinya dimana? Dimana? Belinya ada di seluruh Alphamat yang ada di Indonesia Dan juga dandan store yang ada di Indonesia Nah bukan hanya dari produk sabunnya aja Ada body serumnya juga Piona Ini ada dua ya? Iya body serum Nah ini nih body serumnya ada dua varian yang berbeda Kita pake aja langsung Kita coba ya Kita coba Nah kamu yang suka warnanya Nih body serum dengan tujuh kandungan utama Yang memberikan kebaikan untuk mencerahkan Pastinya membuat kulit jadi lebih cerah Lembab, ternutrisi dan melindungi dari paparan sinar UV fitur Piona Ini wanginya juga enak banget ya Mantep kan wanginya? Iya Selain mencerahkan kulit yang kusam dan memutihkan Meratakan juga warna kulit Terus juga menyamarkan noda-noda hitam Serta ekstrahidrasi dan mengunci kelembapan kulit pastinya Hmm Mengencangkan dan menjaga elastas kulit Menutrisi kulit dengan mengurangi kerutan Memperkuat skin barrier Dan melindungi kulit dari paparan sinar UV Beraromanya grapefruit yang sangat menyegarkan Seger gak? Seger banget enak Nah kamu parian yang beda Nah kandungannya juga ada niacinimide Ada aloe vera Ada arbutin Dan juga snell selector filter Nah ini luar biasa banget Kalau kamu tuh salah satu tipe cewek yang Ini banget gak sih? Care banget gak sih sama perawatan kamu Ataupun kebutuhan tentang personal care kamu? Pastinya dong semua perempuan Apalagi ketemu produk ini ya Harganya juga pasti bersahabat Bersahabat Jadi carinya gampang Dapetnya dimana? Alpama Alpama Seluruh Indonesia Dan juga Dandan Store Ini bisa langsung diperlihat juga Ada semua produk-produk Dan harganya murah banget Pastinya ya Dan bisa didapatkan Untuk kalian bisa konsumsikan Nah nanti kalau Fiona Lebaran ini ada pulang kampung gak? Atau kemana? Itu tetap di Jakarta aja Nah kalau ada holiday Bisa mampir-mampir ke Alpa dulu Buat kalian semuanya Untuk beli produk Kojik Blankton Di Alpama Terdekat Dan juga Dandan Store Hmm Wangi tapi ya Wangi wangi enak banget Kamu tuh seneng gak sih Kalau sebagai seorang cewek gitu Tiba-tiba ada pasangan kamu Yang tiba-tiba Eh sayang Tolong nih Aku kasih sekian juta Habisin ya Jangan ada sisanya Kamu perawatan gitu Seneng gak sih cowok-cowok yang gila? Ya iyalah Cewek yang mana ya Gak seneng Seneng juga ya Kayak gitu ya Aku mau coba Nanti akan berlakukan kayak gitu Buat cewek aku Sayang Nah cewek Mantan aku tuh kemarin ya Kenapa aku tuh bisa Gak jadi gitu ya Hubungannya sama dia Dia tuh Bingung aku Kenapa? Di resto ada Di club ada Sampai di tempat karaoke Dia ada Terus? Ya ngikutin aku mulu gitu loh Jadi gak beban Ya bagus lah Ya kan kalau cinta tuh Ada saatnya di rumah aja gitu loh Gak harus ikut-ikut kerjaan Dan lain-lain Kamu tuh termasuk yang setuju gak sih Kalau kayak gitu Atau cewek bagi aku Ya ikut aja kemanapun Asal sama-sama cinta kan bahagia aja Kalau misalnya tujuan ngikutnya untuk ngejagain Aku gak setuju Tapi kalau tujuan ngikutnya hanya untuk nemenin Dia bosan di rumah It's okay ya Tapi kalau untuk jagain 24 jam Buat apa gitu Laki-laki tuh walaupun dijagain 24 jam Kalau emang niat hatinya mau selingkuh Pasti selingkuh Laki-laki tuh yang digenggam adalah hatinya Jangan pisik badannya Karena kalau laki-laki tuh ibarat seperti bluetooth Ya disaat dia jauh dengan pasangannya Dia akan mengkoneksi dengan jaringan yang ada di dekat dia Iya kan Nah kalau wanita itu kayak wifi Dia bisa membuka ruang kepada siapapun yang mau masuk Tapi dia akan memberikan sinyal kepada yang lebih kuat Laki-laki juga kayak pasir Sama lagi yang digenggam tuh berhambur Semakin jatuh Aduh luar biasa banget lah Pokoknya V Kalau ada kira-kira Dari hal ini Hidup ini akan terulang ya Hidup ini akan terulang lagi ya Apa yang belum kamu capai dengan Sampai seusia kamu sekarang? Aku yang belum tercapai Rasanya aku belum bisa berdiri di kaki aku sendiri Bener-bener berdiri Tanpa harus memikirkan Ini ke depannya gimana ya Ini gimana ya Jadi harapan aku sekarang Aku pengen bisa berdiri di kaki aku sendiri Tanpa banyak beban yang aku pikirin Yang aku pikirin cuma masa depan anak-anak aku doang Jadi tinggalkan semuanya yang lain Yang penting sekarang udah sama anak-anak aja Udah beda ya Karena menjadi sosok ibu Ego kepada dirinya Udah mulai kikis ya Apapun itu pasti di pikirinnya Ya anak-anak Yang paling besar itu siapa namanya? Asia Asia itu yang cewek kan? Cowok Oh cowok Asia Dia gak ini ya Bedanya jarunya gak sih jaraknya? Gak sampai 2 menit Karena kembar kan? Kembar Jadi yang cowok dulu? Cowok duluan Bener gak sih kalau kembar Yang anak pertama justru yang terakhir keluar? Enggak Itu kalau adat Jawa sih katanya Iya justru yang anak terakhirnya Bukan yang pertama keluar Yang terakhir keluar Karena dia ngedorong adiknya Gak tau ya aku Yang kedua cewek Cewek Namanya? Aisyah Asia dan Aisyah Jadi kembar Kembar Seru gak sih punya anak kembar Vi? Seruuu Jadi kamu ada gen Bisa kembar? Ada kembar banyak aku Kamu sama kakak kamu gak kembar kan? Enggak dong Tapi kan kembar itu bisa jadi turunan dari sepupu aku Dari saudara-saudaraku Yang punya dari Dari Papanya apa dari Pionanya? Yang punya keturunan kembar? Dari papinya anak-anak ada Dari aku juga ada Makanya keturunan kembarnya kuat Terus kalo punya anak kembar tuh langsung bersamaan gitu kan? Ngerawatnya kan? Iya Kalo dia beli ini dia juga harus beli ini Iya bener Jadi kebutuhannya jadi double kan? Waduh semangat deh Papinya Yang berasa pas membayar sekolah sih Berasa banget kan? Dua-dua masuk TK barengan Maaf Di Kan kamu kecil gini kan? Terus melahirin anak kembar Hamil kamu kan juga gak terlalu besar kan? Enggak Aku cuma naik 13 kilo Dari hamil itu? Naik 13 kilo Terus Sesar? Sesar Jadi gak normal ya? Gak normal Tapi dengan punya anak kembar akhirnya udah cukup kan? Mama juga udah punya cucu Tapi kamu menata gak sih untuk ke depannya tuh kira-kira Ngejagain banget anak-anak kamu harus lebih protektif kamu Kayak anak-anak kamu kayaknya harus Ya cukup dengan mama aja atau suster atau kamu turun juga langsung Aku turun juga cuman balik lagi kan aku kerja ya Jadi banyak yang ngurusin anak-anak itu mama Jadi seorang Fiona ini sekarang kembali lagi syuting-syuting Jadi buat kalian semuanya nih Udah open public lagi untuk syuting-syuting untuk kerja lagi Mau nyanyi apa Off air juga Oke Sekarang aku lebih pomposnya kayak MC Terus ngambil kayak reality-reality Ya kamu kan jago Kalau syuting drama juga kamu kan jago Emang kamu basicnya kan dulu main drama kan Baru kamu ikut di TV play kan Bener Ya seru banget sih Jadi kalau menurut kamu Terakhir sebelum kita closing ya Dipini si wanita Yang bener-bener dia bisa mengartikan kebahagiaan buat diri dia sendiri Itu seperti apa sih menurut kamu Kalau dia bisa ngelola hati dia untuk bahagia Itu harus menjadi sosok wanita yang seperti apa menurut kamu Wanita yang ikhlas dan mandiri Karena kalau kita ikhlas Itu kan semua bahagianya kita itu tergandung sama pikiran kita sendiri Jadi kalau kita ikhlas mendapat masalah Kita berpikiran secara positif Pasti kita akan bahagia Tapi kalau misalnya kita dapat masalah Kita malah berpikir negatif Ini kenapa sih Kenapa menyalahkan keadaan Itu malah membuat kita semakin down Jadi aku semakin belajar Semakin hari ya Semakin dewasa Apapun yang terjadi dalam hidup aku Aku ikhlasin dan aku yakin Ini gak selamanya kok gitu Roda itu kan berputar Jadi kamu tetap survive dengan kondisi apapun Tanpa harus meratapi nasib kamu Kamu bukan orang yang nangis-nangis kalau ada sesuatu Udah lewat sih masanya kayaknya Jadi harus survive banget Bangkit banget Aku pernah kok masa yang di down banget Yang sampai nangis-nangis Yang di otak aku mikir Udahlah gue lebih bagus mati aja gitu Ada di momen itu gitu Di momen itu? Setelah punya anak kamu seolah? Oh karena persoalan hal-hal lain lah Yang membuat kamu terfresur Wow Situ orang piona sampai juga yang mau mengakhiri hidup Kayak gitu Punya pikiran kayak gitu ada Tapi sampai akhirnya aku sadar gitu Ya aku harus ikhlas terima ini semua gitu Aku cukup Apa ya Aku gak ngerti kenapa ya Aku tuh nyaman sama kamu Cuma aku menempatkan diri sih Kayaknya Banyak hal pria-pria lain juga ya Nyaman sih sama kamu gitu loh Cuma memang untuk hal komitmen Kayaknya orang ada juga ya Kayak Aduh gue nyaman banget nih Kayak sahabatan sama dia Temenan gitu loh Karena kita dulu pernah menjalin Terus akhirnya banyak banget konflik Kok kalau ketemenan? Enggak ya Kamu tuh sisi begitu Buat berbagi cerita sama yang lain Kamu ini gak sih Apa Terima logika juga gak sih Dengan situasi-situasi kayak gitu Kayak Aduh sama cowok ini kayaknya Gue lebih cocok jadi sahabatnya Daripada jadi pasangan Ada gak kamu mengalami pas itu? Ada Ada juga Ada Menyimpulkannya dari apa? Dari gimana ya Kayak misalnya contoh Kayak kita temenan gitu Aku nyaman Terus kayak misalnya Mau jalan juga Aku mau ganding mas Vicky Ya udah gitu Tapi kan kita just friend gitu Tapi kalau misalnya sebagai pasangan Kayaknya enggak deh Karena itu akan Akan ini ya Iya Maksudnya lebih nyaman gitu Memang kita gak tau ya Kedepannya akan seperti apa Jadi buat aku Ya jalanin aja lah Gitu Kita tuh dulu waktu masih pacaran Kamu yang ngungkapin suka apa aku sih? Kayak mas Vicky lah Aku ya? Iya Tapi sebenarnya gak ada yang bilang Saling mengungkap-ngungkapin gitu Gak ada Kayaknya kita menjalanin aja Kayaknya menjalanin aja Gak ada yang bilang Kamu mau gak jadi pacar aku Gak ada gitu-gitu kan Gak ada Tapi Dulu menarik banget sih Jadi pasangan kamu tuh seru Ya cuma Apa ya Kamu tuh yang aku ingat Pekerja keras banget Disiplin waktu Kamu Dari semua talent-talent yang kita syuting Kamu selalu orang yang sering datang pertama Ingat gak? Iya Baru kedua aku gitu Sering kan kita sering datang pagi bersama Kecuali kalau aku lagi ingin Teleponin udah gak aktif Udah tau nih Kesiangan Datang-datang Batangnya merah Iya Harus ngapain tuh Udah ya Maksudnya kan suka berdoa Sampai tengah malam kan Kena-kena kita ya Iya percaya Iya Thank you banget Aku pengen kamu kasih satu quote Buat seluruh wanita Di Indonesia ini Kira-kira quote apa Yang kamu bisa Kasih sebagai Bentuk motivasi Untuk semua penonton Mungkin banyak Kayak wanita di luar sana Yang hidupnya lagi down banget Pesan aku cuma satu Jangan pernah berhenti bermimpi Ikhlasin apapun yang terjadi dalam hidup kamu Karena dengan mimpi yang ada dalam pikiran kamu Semua akan jadi nyata Luar biasa banget Jadi menjaga wanita menjadi kuat Iya Quat dari Sang motivator Hari ini adalah Seorang penemu Perban sunat Dari Polandia Perban sunat Iya dia nemuin perban sunat Dari Polandia Haji Amur Dia pernah bilang bahwa Pria Pantang untuk bersedih Tapi di saat Pria mengeluarkan air mata Bukan karena dia lemah Tapi karena Betapa berharganya Pasangan untuk dirinya Dan pria jarang menunjukkan kesedihan Dan di saat dia sedih Banyak menyembunyikan Untuk tidak terlihat orang lain Dengan berjalan di dalam hujan Karena di dalam hujan Air mata kesedihannya Tidak terlihat oleh siapapun Terima kasih Fiona Parunisha Ya ampun seneng banget Boleh gak sih Vi Kayak ngasih kamu ini Semangat Oh boleh Semangat Terima kasih Terima kasih Vi Aduh Terima kasih Sampai ketemu lagi Sang Motifator Cinta Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Love you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.